Halo sahabat pena katolik, kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Keajaiban Santo Nino yang menginspirasi umat katolik Filipina Melko Egre Sanchez bersama suami dan dua anaknya melakukan perjalanan sekitar 153 km dari kota Palo di Filipina Tengah ke kota Cebu untuk menghadiri festival Santo Nino de Cebu pada 21 Januari 2024 Setelah menempuh jarak 45 km dari Palo ke kota Ormok dengan mobil pribadi mereka menempuh perjalanan perahu selama tiga jam untuk mencapai pulau Cebu Siara tersebut merupakan ekspresi kesetiaan dan pengaptian mereka kepada Santo Nino atau kanak-kanak Yesus yang ajaib Di Cebu, keluarga Sanchez merebut tempat untuk menghadiri misal khusus dan perayaan Sinulok atau parade Tari Akbar Parade itu penuh warna Sebanyak 3 juta orang dari seluruh Filipina memadati festival edisi ke 459 tersebut Di zela-sela tabuhan genderang dan parade warna-warni Sanchez dan keluarganya juga menari untuk menghormati kanak-kanak Yesus tanpa menyadari panas terik Mereka juga menyempatkan diri untuk berdoa dalam hati di depan patung anak Yesus untuk memohon berkat yang istimewa Santo Nino de Cebu adalah gelar yang diberikan kepada kanak-kanak Yesus dan dikaitkan dengan tradisi Di penghormatan kepada kanak-kanak Yesus dari abad ke-16 yang secara luas dihormati oleh orang Filipina sebagai keajaiban Kanak-kanak Yesus tersebut dianggap sebagai penggambaran rohani tertua di negara mayoritas katolik itu Awalnya patung kanak-kanak Yesus dihadiahkan oleh penjelajah Portugis Ferdinand Magelan kepada Raja Setempat Raja Humabon dan istrinya pada saat pembaptisan mereka pada tahun 1521 Pembaptisan Raja Humabon dan Ratu Juana tercatat sebagai awal mula agama katolik di Filipina Festival Santo Nino dianggap sebagai salah satu perayaan keagamaan dan budaya terbesar di dunia Pada misa hari raya di Basilika Santo Nino, Uskup Agung Cebu Monsignor Jos Palma mengatakan agar umat mengikuti cara pandang baru dalam mengambil keputusan dan cara hidup baru Pastor Roy Cimagala dari Cebu mengatakan dia tersentuh oleh iman dan kesalahan masyarakat selama festival tersebut Ia bahkan tidak bisa menahan tangis kebahagiaan Sahabat pena katolik demikian informasi yang mimin sampaikan semoga menjadi berkat bagi kita semua Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya